Oke teman-teman jadi ini daging babinya aku rendem pakai air panas haiceksin hai 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 hey Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama bulu aktivitas sehari di channel ngapak orang-orang benak dan seperti biasa ini aktivitasnya ya kalau ngapain aku ngapain masak ya enggak ada aktivitas lainnya ada jaga orang tua nenek aku masih lumayan sehat jadi dia masih sedikit bisa apa-apa sendiri sekarang dia lagi di atas sama kakek dan temannya dia dia lagi mau mendengarkan musik Jepang ya teman-teman mereka itu suka sama musik Jepang jadi mereka di atas aku muci sayur dibawah langsung mau aku masak enggak ketinggalan lagi ini di sini aku mau masak sop tulang nanti dimasak pakai lompak ya cara masaknya itu gampang banget sebenarnya bumbunya cuma dalam bawang sama jahe dan ini sebelum dimasak dicuci bersih habis habis itu di ribu sebentar biar darahnya terhilang ya terus nanti habis itu dipakai panci presto jadi dimasukin sama jahe dan daun bawangnya di presto selama kurang lebih lima sampai enam menit ya jadi dimatikan nanti baru dicampur sama lobaknya lobaknya nanti-nanti juga dipresto setelah ini dipresto 4 menit cukup jadi masaknya orang-orang ini tuh gampang banget sebenarnya teman-teman hari ini masaknya lumayan banyak ya karena anak dan nenek dan menantunya nenek aku pulang jadi mereka pulangnya ke sini biasanya mereka dicampur sesuai sama tapi hari ini mereka mau makan di rumah sini di rumahnya orang-orang mereka jadi aku masaknya hari ini entah oke bisa lebih banyak ya oke teman-teman jadi langsung aja kita mulai nyuci sayurnya ini namanya sayur kan lancai ya teman-teman kalau yang ini namanya takkan lancai jadi dia tuh lebih besar jadi dia dibilang takkan lancai kalau yang kecil dibilang shaokan lancai ya jadi mungkin teman-teman di sana yang tinggal di Taiwan juga pasti sering banget ya masak sayur gini karena di Taiwan sangat banyak sayur ini kalau di Indonesia aku belum pernah makan ya teman-teman dan ini batangnya aku pisahkan biar nanti aku mau kupas kulitnya dan dimasak dulu setelah sedikit lunak aku baru masukin sayur kan lancainya dan disini aku juga punya yang namanya sayur haliento ya teman-teman ini sayur halientonya itu dimasak pakai jamur ya atau enggak dimasak ditumis biasa cuma pakai bawang putih aja juga bisa sih tapi kebiasaan di rumahnya kakek aku sini dimasaknya pakai jamur dan kalau kebiasaan di rumah kalau majikan kalian itu berbeda ya ikutin aturan majikan kalian ya teman-teman dan setelah tadi dibersihkan bagian pinggirnya itu kacang halientonya kita cuci bersih dan kita sisihkan nah teman-teman disini ada jamur yang udah aku bilang tadi ini buat campuran kacang halientonya aku buat campur jadi satu nanti pas masak ya ini jamur enak menurut aku sih ini namanya simpoku eh bukan ini namanya simsiangku ya teman-teman nah ya teman-teman disini ada tulang niga babi yang masih beku jadi aku mau rendam dulu biar dia cepat lumernya karena hari ini musim dingin jadi daging-dagingan ikan itu susah banget toipingnya ya toiping itu lumernya itu lama banget jadi harus dibantu di rendam juga ya teman-teman rendam pakai air dingin biasa bukan air panas ya dan disini aku juga punya yang namanya kue cusun ini tuh kayak semacam rebung ya memang rebung ya cuma sudah di fermentasi atau bagaimana nggak tahu ini sudah begini-begininya pas beli dari pasar ya ini udah aku rebus udah pas pulang itu aku cuci bersih ya teman-teman abis direbus dicuci lagi berkali-kali biar nggak ada baunya oke dan disini aku punya jahe dan dalem bawang ya teman-teman ini nanti aku mau pakai buat masak kue cusun sop iga babi sama lobak dan aku mau buat tumis kue cusun nya ya teman-teman nah oke teman-teman jadi sayurnya sudah selesai sudah siap aku potong-potong ya dan disana ada cabai nanti aku masak aku pakai kue cusun dan aku ini ada kacang panjang nanti aku mau kasih sedikit cabe ya oke hari ini dingin banget jadi ini nggak aku videoin semua pas cuci sayurnya bener-bener dingin banget sebesarnya ekstrim jadi aku nggak kuat tangannya harus ganti-ganti pindah-pindah kamera aku mohon maaf ya oke aku mau pakai daun bawangnya segini aku sisakan sedikit buat masak sayur yang lain ya teman-teman jadi cukup diikat aja kayak gini biar nggak bubar ya di pancinya nanti aku masukin panci pres masih aku udah matang jadi kayak gini ya dan jahe aku mau pisahkan dulu dan aku mau taruh di panci sementara daging babinya masih direndam karena dia beku banget ya dan kebetulan hari ini juga dingin jadi susah banget shavingnya shaving itu lumer jadi susah banget lumernya susah banget lembeknya ini panci prestonya gede dah gede-gede segini masukin silisit jadi nanti tinggal nunggu babinya di rendam pakai air panas terus masukin kesini jadi satu di presto selama kurang lebih 5-6 menit nantiin kalau udah bisa dibuka itu dimasukin lobaknya dan ini lobaknya nanti buat campuran sop babinya ya teman-teman gue pakai gendut lombok uti kecil jadi ini kan kalau kakek aku tuh masaknya sukanya tuh kulitnya dibuang yang tebelnya itu dibuang ya jadi kan disini kan ada tuh yang putih pinggirnya itu dibuang nanti jadi ini kalau nyuci kulitnya masih kotor gak apa-apa karena kulitnya gak dimakan oke jadi lepasnya tebel-tebel gini tebel banget ya teman-teman lepasnya mungkin kalau di majikan lain lepasnya beda ada yang mau makan kulitnya ada yang gak mau jadi kalau disini kakek gak mau ikutin kakek aja dan ikutin apokatan majikan kalian ya 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 ini aktivitas aku kalau sore hari ya teman-teman bosan tapi menyenangkan menyenangkannya gimana sih ya alhamdulillah aja bersyukur masih punya gaji gaji punya pekerjaan tapi menganggur gak punya pekerjaan ya ya teman-teman ini seperti yang aku bilang tadi ini tuh batang daun dari kan lansai jadi harus dipisah dulu dan aku kupas kulitnya biar bisa dimakan ya karena kalau misalkan kita potong bareng kulitnya itu bakalan keras banget nanti pas di sayur dan nenek aku gak kuat giginya jadi harus dikupas dulu baru ditumis ya teman-teman nah untuk potongnya itu terserah selera kalian masing-masing ya teman-teman kalau aku potongnya mau tipis-tipis begini ya biar cepet lunak dia sayurnya nah disini aku juga punya kacang panjang yang sudah bersih aku langsung potong-potong aja dan untuk potongnya itu kembali lagi ke selera kalian masing-masing atau selera majikan kalian masing-masing ya teman-teman ya teman-teman tidak harus sama dengan aku tidak harus mengikuti semua acara aku terima kasih nah ini dia sayur kan lansai si sayur gemoy karena aku bilang gemoyah untuk dia tuh bongsor gede banget biasanya kan kecil-kecil tapi kali ini sayurnya gede banget jadi aku bilang sayur gemoyah ini sayur kesukaan anak kakek aku ya jadi kakek sering banget beli sayur ini meskipun rasanya kurang enak tapi sering banget aku masak sayur kan lansai selamat menikmati oh ya teman-teman ini sisa daun bawang yang tadi aku potong-potong buat masak sayur ya teman-teman karena disini kalau masak sayur pasti kasih sedikit daun bawang ya teman-teman nah ini namanya kue cosun ya teman-teman ini kalau di ini tuh rebung yang panjang-panjang itu teman-teman bambu muda atau apalah ini gimana gak tau aku masaknya eh dianya cara ngelumaknya tuh gimana gak tau pokoknya ini beli di pasar udah kondisinya begini ini sebelumnya aku sudah rebus dulu biar gak ada bau-baunya karena dia ada pakai pengawet ya teman-teman jadi harus dicuci bersih direbus dicuci lagi pokoknya ini udah dicuci berkali-kali jadi gak bau aduh aku tadi nyuci cabai dan ini tenggorokan aku gatel jadi cabai di Taiwan itu pedes banget ya teman-teman cabainya itu pedesnya lebih pedes dari cabai rawit di Indonesia makanya aku tuh pengen bawa pulang ini bijinya di tanem di Indonesia di pekarangan aku nanti aku mau berkebun nanti kalau di Indonesia udah pulang karena ini cabainya tuh pedesnya bener-bener cetar banget ini masaknya nanti aku sir-sir dulu nanti aku mau potong segini-seginilah kalau di majikan aku matongnya kayak gini teman-teman jadi beda majikan beda aturan jadi kalian kalau melihat video aku kalian jangan ikutin aku ikutin aturan di rumah majikan kalian ya biar enggak kemasin pro cabainya tadi aku cuci cabainya sih teman-teman sebelum itu kan aku cuci sambil dibuang bijinya jadi itu kayak nyekrak abis itu bahas Indonesia nyekrak nah ya teman-teman seperti biasa kalau masak di Taiwan itu bumbunya cuma bawang putih dan daun bawang garam dan penyedap rasa udah simpel banget ya kecuali kalau masaknya yang beda gitu ya bumbunya mungkin ada yang lain tapi selama aku masak disini paling sering pakai bawang putih dan daun bawang garam penyedap udah selesai oke teman-teman jadi ini untuk sayurnya sudah selesai semua jadi aku tinggal nyuci daging babinya sama ikan ya lumayan banyak sih masak hari ini alhamdulillah dinikmatin aja karena yang nggak punya pekerjaan pun pengen punya pekerjaan ya teman-teman oke teman-teman jadi disini daging babinya sudah sedikit lembes sudah bisa dicuci dagingnya sudah sedikit empuk ya teman-teman jadi aku bolehlah cuci-cuci nanti aku langsung rendam pakai air panas dan langsung aku masak pakai jahe daun bawang dan sedikit arak ya teman-teman dan untuk airnya sendiri itu menyesuaikan banyak sedikitnya daging atau terserah kalian berapa ya teman-teman oke teman-teman jadi ini daging babinya aku rendam pakai air panas jadi nggak usah terlalu lama karena nanti dia bakalan vitaminnya hilang atau apa nggak tahu lah kaki aku maunya nggak mau lama-lama jadi cukup sebentar aja masukin ke sini semua nanti aku tambahin arak sayur sama air secukupnya ya teman-teman nah setelah daging sudah siap tinggal diisi airnya sesuai banyak sedikitnya daging babi ya teman-teman atau terserah kalian berapa maunya gitu ya itu nggak ada patokan karena ini juga aku kira-kira sendiri oh iya teman-teman jadi hampir lupa tadi belum aku kasih arak sayurnya jadi aku sekarang baru kasih arak dan baru aku tutup dan nggak usah berlama-lama langsung aja kita mulai masak oke teman-teman jadi disini aku setting 6 menit aja ini timernya sudah sedikit rusak jadi nggak ketara nomornya jadi ini aku setting 6 menit nanti aku baru mulai kalau dia sudah mendidih kalau dia sudah ada bunyi gitu ya nanti aku mau langsung pencet ini ya tapi nanti nunggu dia mendidih dulu oh iya teman-teman disini di Taiwan ya orang Taiwan itu suka kalau nyuci ikan itu bagian dalamnya itu kan pasti ada darah-darah gitu ya di bagian tulang nah disitu kalian harus bener-bener dibersihkan sampai bersih nggak ada darah ya teman-teman karena mereka nggak suka katanya baunya amis ya ini sih kata majikan aku ya tapi untuk majikan lain aku kurang tahu ya karena aku ini udah menemukan 3 majikan itu juga sama nggak mau ada darah-darah begitu ya teman-teman musik musik selamat menikmati oke teman-teman kita lanjut aja masak-masaknya biar cepat selesai cepat beres-beres cepat makan cepat duduk pokoknya biar cepat semuanya ya sebentar-binternya kita aja sih teman-teman kalau misalkan sudah waktunya masak makan bersih-bersih ya cepat-cepat dikerjakan biar kita cepat istirahat cepat duduk gitu loh ya teman-teman karena hari ini cuaca dingin banget jadi aku pakai bajunya tuh dobel 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 ya teman-teman jadi mohon maaf kalau keliatan aneh atau kayak keliatan gimana gitu ya tapi ya karena biar gak sakit jadi pakai bajunya harus dobel jadi kalian teman-teman di luar sana yang di Taiwan khususnya atau dimanapun yang ada musim dingin itu usahakan kalau pakai baju itu yang tebel ya teman-teman kalau musim dingin ini jangan main-main apalagi musim-musim pandemi gini itu aduh susah ya teman-teman oke teman-teman jadi tadi pas masaknya aku skip aja karena ya masaknya gitulah sama aja karena bumbunya juga cuma bawang putih udah selesai jadi ini masukan aku udah selesai ini masuknya cepat ya teman-teman jam setengah tujuh udah selesai masak jadi aku mau keluarin ke bangkampu sana sampai diminjam makan dan mau lanjut makan bareng dan untuk membersihin dapur nanti aku lanjut habis makan oke disini ada ikan ekornya satu ekor lumayan gede ya ada kanan chai kacang panjang dan ini ada sisat yang tadi siang ini aku goreng lagi dan ini kue susunya aku masak pakai kecap asin dan ini ada kacang juga jadi dimasak pakai jamur ya teman-teman oke masakan aku hari ini segini lumayan banyak ya teman-teman babi mau pamit makan dulu oke ya teman-teman ini tadi mbak upi sudah selesai makan dan ini langsung lanjut bersih-bersihnya bersih-bersih kompor misi piring dan lain sebagainya pokoknya pekerjaan wajib setelah makan ya ini pokoknya ngebersihin dapur sampai kinclong ya teman-teman jadi biar gak kena omelan gak kena omongan sepindah-pindahnya kita aja oke mbak upi mau lanjut kerja selamat menonton selamat menonton nah ya teman-teman ini cucian mangkok piring aku lumayan banyak ya ini baru mangkok dan piringnya belum wajan samap panci-pancinya belum aku cuci ya jadi semangat 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 jadi buat kalian yang lagi kerja di luar sana juga tetap semangat biarpun dingin cuacanya ekstrim jangan menyerah tetap semangat stay healthy stay positive terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next video see you next video selamat menikmati 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 selamat menikmati